Intro Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak Artis Merdeka Sirait memberikan apresiasi keberhasilan Polres Kresik mengungkap kasus penculikan anak serta mampu meredam isu penculikan anak Apresiasi tersebut langsung diberikan Ketua Umum Komnas Anak Aris Merdeka Sirait kepada jajaran Polres Kresik Mulai dari Kapolres Kresik AKBP Kuswarowi Bowo Wakapolres Kompol Dino Indra Setiadi Kasat Reskrim AKP Panji Wijaya Kapolsek Cerme AKP Nur Amin dan dua anggota lainnya yakni Aibda Andik dan Brigadir Eko Ketua Umum Komnas Anak Aris Merdeka Sirait menuturkan Apresiasi ini diberikan kepada jajaran Polres Kresik yang memberikan langkah-langkah yang komprehensif dan bertampak positif kepada masyarakat dan mampu menenangkan masyarakat Pihaknya menambahkan dirinya sengaja datang ke Polres Kresik guna memberikan apresiasi berupa penghargaan khususnya jajaran Sat Reskrim Polres Kresik yang dikembandai oleh Kapolres Kresik Karena viralnya sebuah peristiwa penculikan itu gambar-gambar itu ada gambar di Komnas Penindungan Anak itu adalah korban-korban dari kekerasan seksual bukan penculikan untuk penjualan organ tubuh dan yang dibangun adalah itu yang menyedihkan bagi Komnas Penindungan Anak adalah tujuannya biasanya penculikan itu untuk eksploitasi ekonomi, diperdagangkan supaya punya anak dan sebagainya sasarannya adalah rumah sakit, klinik, bersalin dan sebagainya tetapi yang dibangun dengan pendekatan media itu justru penjualan organ tubuh Anda bisa bayangkan begitu takutnya kita Komnas Penindungan Anak jika itu terjadi penjualan organ tubuh maka Indonesia ini bukan berada pada situasi darurat lagi karena biasanya penculikan yang penjualan organ tubuh itu kan berarti kan kalangan profesional yang melakukan bukan hal yang seperti yang disebutkan tadi oleh karena itulah saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena bisa meredahkan ya saya kira ini tidak berlebihan ya karena memang langkah-langkah proses Gersik itu betul-betul sangat komprehensif menimbang atau merujuk kasus yang terjadi di cermai itu ada penjualan itu tetapi tidak penjualan organ tubuh itu sementara itu Kapolres Gersik AKBP Kusworo mengatakan pihaknya bersyukur mendapatkan penghargaan dari Komnas Anak atas langkah komprehensif dalam mengunggapan kasus penjualan anak Polres Gersik Alhamdulillah menerima penghargaan dan apresiasi positif dari Komnas Perlindungan Anak yang mana Bapak Ketua Komnas Perlindungan Anak langsung yang hadir ke Polres Gersik untuk memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Gersik terkait dengan kejadian penjualan anak tanggal 3 Februari 2020 yang dilakukan tentunya yang pertama adalah kita melakukan langkah represif kita langsung langkah cepat untuk menangkap pelakunya kemudian kita juga mencegah terjadinya sampai terpersekusi dan kami juga langsung roadshow kepada warga masyarakat yang merasa ketakutan yang kami sampaikan adalah yang pertama meningkatkan kewaspadaan kepada anak memberikan edukasi kepada anak agar tidak mudah diberikan iming-iming oleh orang asing tidak mudah di jalan-jalan oleh orang asing tapi harus mendekat kepada orang tua yang bisa memberikan perlindungan kepada anak Kapolres Gersik menambahkan keberhasilan Polres Gersik tak lepas dari dukungan seluruh anggota dan jajarannya menjaga kamtip mas di masing-masing wilayah diketahui kasus penjulikan anak terjadi pada 3 Februari lalu di wilayah hukum kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik seorang pria bernama Ahmad Busyaki Maulana melakukan aksi penjulikan terhadap seorang bocah berusia 12 tahun namun gagal dan korban melarikan diri pelaku akhirnya ditangkap saat reskrim Polres Gersik dari pengakuan pelaku korban akan dijual dengan iming-iming 30 juta rupiah usai aksi penjulikan tersebut Polres Gersik banyak menerima informasi hoaks dari berbagai wilayah di Kabupaten Gersik Muhammad Bashoi, Surabaya TV